Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian bahagia dan sehat selalu. Sang Ayah meninggal dunia, Meli Mono terpukul dan berusaha ikhlas. Kabar duka menyelimuti kehidupan Meli Mono yang baru saja kehilangan sosok ayahnya untuk selama-lamanya. Ayah dan Meli Mono, Teddy Parlin Wijaya meninggal dunia karena serangan jantung saat sedang tidur, Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022. Informasi meninggalnya Teddy terlihat dari unggahan Instagram story Meli Mono, yang menunggah foto karangan bunga dari kerabat dan sahabat. Wanita berusia 38 tahun itu juga mencurahkan isi hatinya. Ia sangat terpukul atas kepergian Teddy, ayah tercintanya. Papa, barusan Meli lihat wajah papa. Wajahmu penuh senyumpah. Seperti sebuah kemenangan menutup tugasmu di dunia, tulis Meli Mono di Instagram story, dikutip Wartako Talif, Jumat tanggal 5 Februari tahun 2022. Meski berat, mantan vokalis grup BNSHA itu berusaha mengikhlaskan kepergian ayahandanya. Atau mungkin papa sudah bahagia dan tenang di sana, Meli ikut bahagia. Meli ikhlas, Meli doakan papa berada di tempat yang terbaik di sisinya, tulisnya. Meli Mono mengakui, semua kenangan bersama dengan sang ayah tidak akan pernah ia lupakan sampai akhir hayatnya. Mungkin harimu sudah berakhir, dan kemarin adalah pelukan terakhir kita. Tapi ingatan ini semua cerita tentang papa tidak akan pernah hilang dalam pikiran dan hati anak perempuanmu ini satu-satunya, tulisnya. Meli Mono mengungkapkan dirinya sangat kehilangan sosok ayahnya, Teddy Parlin Wijaya. Bangun tidur hati kayak kosong, ternyata ada luka yang begitu menyakitkan yaitu rasa kehilangan, tulis Meli Mono. Saat ini, jenazah ayahanda Meli Mono disemayamkan di rumah duka Grand Haven Pluit, Jakarta Utara.